Pelatih timnas Yaman, Muhammad Hassan Ali Al-Badhani siap membawa pasukan Yaman untuk beradu taktik dengan Indonesia. Yaman akan berjuang sampai akhir untuk mengalahkan Indonesia. Terima kasih telah menonton. Ada Timor Leste dan Maladewa. Hasil melawan Yaman menentukan langkah Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U22 2025 di Tiongkok. Indonesia dapat lolos jika menang atau minimal menahan imbang Yaman. Sebab Indonesia akan menjadi juara grup yang otomatis lolos ke Piala Asia. Jika kalah, timnas tetap berpeluang lolos namun menunggu hasil pertandingan di grup lain dan berharap menjadi satu dari lima runner-up terbaik.